selamat menikmati dalam rangka penyampaian mengenai beberapa hal yang mungkin Buhan Pian perlu ketahui mengenai kegiatan atau hal-hal yang ada di sekolah. Sebelumnya Bapak mohon izin untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini dengan rupa video dan nantinya akan kita akan Bapak upload di Youtube sebagai tugas dari Bapak Balu Kenan. Insyaallah. Kalau ada yang kada gue kenan. Kalau ada yang kada gue kenan. Ada Bapak juga. Sudah? Itu ya? Nah jadi itu. Langsung saja kita mulai dulu. Buhan Pian disini ada pegawai yang kelas 10 ya? Sudah. Nah ini kebetulan dari kelas 11 semua. Nah tentunya kalian sudah berada di sekolah sekitar 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Kan sudah kelas 11 nih. Berarti sudah menjalani semester ini semester 4 ya. Semester 4 atau kelas 2 semester 2. Nah selama kalian berada di sekolah banyak hal yang sudah kalian temui baik itu dari guru, rekan, kondisi sekolah, lingkungan dan sebagainya. Nah sekarang kalian pernah mendengar kata aset sebelumnya? Pernah. Nah coba boleh kemukakan pendapatnya tentang aset itu seperti apa sih dari yang kalian ketahui? Sebutkan aja aset itu apa sih? Kayak contohnya barang pribadi. Boleh. Barang pribadi. Arita. Apa lagi? Kepemilikan. Wajah atau pemilikan. Apa lagi? Ada lagi rumah tadi apa lagi? Apa lagi? Dokumen. Dokumen. Popularitas. Nih. Dari yang cowoknya nih. Yang paling gentang. Santai aja kita. Oke. Kalau menurut. Ini apa yang dimaksud dengan aset? Aset itu adalah. Sebuah. Langkah pasang. Apadi. Langkah pasang. 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 Google kan? Google kan? Yang berdua apa? Kalau menurut Bu Henvian. Aset sebutkan aja. Pak aset itu. Menurut lu. Aset itu ini pak. Aset itu sapi. Sapi. Boleh. Apalagi. Kurban. Kurban. Kenapa jadi disebut sapi itu aset? Karena. Ini kan misalnya. Diterima. Banyak jadinya. Kalau jadi duit. Apa? Bagus. Jadi. Yang sekarang sedikit nih. Nanti bisa dikembangkan. Jadi lebih banyak. Itu punya siapa? Sapi depan gak? Punya. Punya sendiri. Kalau punya orang. Berarti bukan aset milik. Sendiri. Adalah ke YFC. Mengalih. Sudah. Ki. Kata kamu. Apa Ki? Aset itu berarti adalah sesuatu yang dimiliki orang tersebut. Dan menjadi hak orang tersebut. Sesuatu yang dimiliki dan menjadi hak orang tersebut. Apakah cuma dimiliki dan menjadi hak saja? Aset itu. Wajib dipertanggung jawabkan. Wajib dipertanggung jawabkan. Di akhirat ya? Di akhirat. Di dunia. Apalagi? Tergantung kepercayaan masing-masing. Oke. Nah sekarang. Kalau misalnya Bapak punya pulpen. Bapak anggap ini aset. Apa? Ini milik Bapak. Habis itu ini Bapak pertanggung jawabkan. Ini Bapak dapatnya beli di warung dengan harga sekian. Sudah kan? Apakah cuma itu saja? Kadang. Berarti apa? Berarti harus hujir-hujir menjaganya. Menjaganya. Setelah Bapak jaga. Dijaga saja selama 10 tahun. Digunakan dengan baik. Digunakan dengan baik. Itu aset namanya. Ya. Jadi tujuan adiknya aset itu bisa dipergunakan. Contoh hari sapi tadi. Dia punya aset sapi nih. Di play hari. Misalnya 10 ikung. 3 tahun kemudian. Itu banyak. Jadi 100. Amin. Jadi bos sapinya. Setelah itu. Apakah dibiarkan tidak itu saja? Ada. Dijual. Berarti bisa jadi dijual. Dijual atau disembeli. Dijadikan kurban dan sebagainya. Berarti digunakan tidak ada? Digunakan. Berarti setiap aset yang dimiliki. Selain dijaga juga bisa digunakan. Berarti peruntuan yang utama adalah digunakan. Kalau tidak digunakan. Buat apa kita punya aset? Sudah. Itu konsepnya sama. Sekarang ya. Aset adalah sesuatu milik pribadi yang bisa digunakan. Nah. Penggunaannya kan tergantung. Ada yang langsung bisa digunakan. Ada. Kayak tadi kayak sapi. Misalnya menunggu dulu untuk dia berkembang. Supaya. Lebih banyak misalkan ya. Oke. Paham. Berarti itu tentang aset. Nah sekarang. Kalau yang kalian ketahui. Sebagai siswa nih. Sudah jalan hampir 2 tahun. Tentunya kalian di sekolah itu. Memiliki benda-benda atau barang-barang. Nah menurut kalian. Apa saja sih. Yang dimiliki sekolah. Meja, kursi. Akan tulis. Apa lagi. Akan tulis. Apa lagi. Pel. Apa lagi. Sapu. Apu. Pidol. Apu. Apu. Lampu, apa lagi? Ledeng sekolahan, listrik Panahnya, listrik Rekopon apa lagi? Komputer Nah Kalau menurut kalian Kalau di sekolahan, berarti aset itu adalah sesuatu yang bisa dimiliki sekolahan digunakan tadi ya Nah terus Tadi itu seperti apa ya Seperti benda-benda kan Nah sekarang Kita bisa tidak mengklasifikasikan benda-benda tersebut Bisa Bisa Nah semua itu bisa dipegang kan Namun Menurut kalian kira-kira ada tidak Aset yang dimiliki sekolah Yang tidak bisa disentuh Ada Itu dinik di atas Bukan Aset Aset Dokumen Perasaan yang tidak bisa tersentuh Nah Tantai saja Bukan Di sekolah itu ada Tujuh aset yang dimiliki Nah Tujuh aset Saya akan bacakan ya Yang pertama adalah aset manusia Nah Karena tidak mungkin ada sekolah tanpa ada manusia Kalau ada ada manusia Berarti bukan sekolahan Sekolahan hewan berarti ya Atau sekolahan gaib nih Nah Terus yang kedua Kita ada aset Yang disebut dengan aset fisik Fisik yang sudah kalian sebutkan tadi Meja Meja Lampu Beju Dan lain-lain Ada aset sosial Ada lagi aset yang disebut dengan aset politik Ada juga aset finansial Misalkan dulu satu lagi Ada dua lagi Ada agama Dan kebudayaan Satu lagi Ya Jadi ada Sekitar ada tujuh aset Yang dimiliki oleh setiap sekolah Setiap Kita ulang Yang pertama Adalah aset manusia Aset manusia Siapa saja sih Yang terlibat Yang terlibat Atau yang ada sebagai aset manusia Apa saja Guru Siswa Sekolah 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 Itu bukan termasuk manusia Kecuali aset makhluk hidup Nah Ini Bu Hanben Sebenarnya pasti pernah mendengar ini Ada biotik dan A Biotik Apa bedanya Bidanya Anya kemudian Anya kemudian Biotik 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 Alam Biotik Alam Kalanya abiotik Siapa Itu buatan Buatan Oke Kalau Saya omong ada tambahan Biotik itu Bisa disebut sebagai Makhluk hidup Dan abiotik itu Makhluk tak hidup Bukan makhluk mati ya Makhluk mati Apa bedanya Makhluk mati dengan makhluk tak hidup Makhluk mati itu Ada meja Benda mati Nah Ada Ini sama nih Kita kadang salah koncent Ini kalau Bapak nih Di dalam matematika Ada Benda mati ada benda tak hidup Apa bedanya Benda mati benda tak hidup Ini katanya aja Benda mati mati itu berarti dia pernah hidup Tapi kalau benda tak hidup Jadi sama dia tidak pernah hidup Nah Itu ya Itu Itu konsep Beberapa hal Tadi itu manusia Nah terus Ya selanjutnya ada sosial Sosial Telinga sosial Tentunya Nah setiap daerah memiliki Kalkulitik tersendirian Terutama di daerah kita SMA Negeri 9 Banjar Masjid Terus kalau fisik Tadi sudah jelas Kalian pasti tahu Kopsual dan sebagainya Ada lagi tadi Politik Tadi ya ini tanyakan Apa sih asik politik Nah sekarang Kalian Pernah Ikut Apa namanya Bukan Atau pernah ikut sosialisasi Pernah 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 Sosialisasi siapa yang pernah Kalian ikuti Naukoba Apalagi Karantina Apalagi Kesehatan 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 Nah sekarang Itu kan ada hubungannya nih Dengan pemerintahan Dan pengambil kebijakan Contoh Misalnya Yang terdekat Disini Dilingkungan IGT Dengan adanya sekolah Kira-kira Kira-kira bisa tidak Mempengaruhi kebijakan Yang diambil oleh RT RW atau Kecamatan Bisa Bisa Nah Dari mana Tadi Apa yang digambungkan Bisa jadi dari Komunikasi dengan Siswa Dengan guru Ya untuk aset politik Yang menimbulkan suatu kebijakan Nah untuk aset politik Nah Itu ya Terus ada agama Agama dan budaya Nah Setiap sekolah Pasti memiliki karakter tersendiri Mengenai budaya dan juga agama Nah kebetulan Di SMA Negeri Sembilan Banjir Masin Itu Didominasi Atau mayoritas Siswanya adalah Muslim Nah Karakteristik Yang dibangun Adalah karakteristik Tentang Muslim Itu ya Ada lagi yang terakhir adalah Aset yang paling penting nih Suatu sekolah tidak akan jalan Tanpa ada aset ini Kira-kira aset apa nih? Fajar manusia Sudah tadi Salah satunya nih Terakhir Lingkungan 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 dan Satu lagi Ada dua Lingkungan alam kondisi Lingkungan alam kondisi Sudah Apa lagi? Ada lagi? Hint 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 Nah sekarang Kalian Kan sedapi sediakan Ada konsumsinya kan Nah Konsumsi itu Didapat bagaimana? Duit Oh Taks Nah Jadi yang utama Selain tadi itu Adalah Duit Duit Atau Kalau di dalam Aset itu Disebut dengan Finansiar Finansiar Sama sebenarnya Kocoknya itu Nah sekarang Apakah kalian pernah mengetahui Ketujuh aset Yang ada Atau dimiliki oleh sekolah Yang tadi itu Pernah 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 Pernahkah kalian Berpikir bahwa Oh ternyata sekolah punya aset ini loh Pernah Pernah Nah sekarang Dari ketujuh aset yang sudah Kita Kita Sampaikan tadi Bagaimana Kalian Sebagai siswa Tadi kan Digunakan kan Bisa Menggunakan dan Memaksimalkan Untuk kemajuan sekolah Bagaimana Proses belajar mengajar Proses belajar mengajar Untuk kepentingan sekolah Untuk kepentingan sekolah Memajukan sekolah Memajukan Memajukan Bukan dari sini Bidah kita Belakang 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 Tapi memiliki Hal-hal tertentu yang bisa dibanggakan Nah Dari mana tanpa semua aset ini dimaksimalkan, otomatis sekolah itu susah berpendam. Contoh sederhana, dari aset manusia, dari guru, guru hendak melakukan kegiatan A, namun siswa tidak merespon dengan baik. Atau sebaliknya, siswa memiliki inisiatif dan kreativitas yang tinggi nih, namun tidak didukung dengan kondisi sekolah dan juga guru yang memfasilitasinya. Akhirnya semuanya hilang. Sekarang, gurunya sudah, siswanya sudah, namun aset finansial tidak disampaikan otomatis, tidak akan terlaksana juga. Jadi semua itu bisa berjalan jika semua hal terjalin dengan baik. Nah yang utama, yang kita ya, Bapak sebagai guru, Bapak mencoba memaksimalkan aset yang ada di diri Bapak untuk sama-sama kita berhubung, Bapak. Selanjutnya ada yang ditanyakan. Jadi kita hari ini diskusinya mengenai aset, aset yang ada. Itu ya? Ada ya? Kat dulu, kat dulu, kat dulu. Minum-minum, minum. Kalau misalnya manusia kadang-kadang siang, aku tahu enggak apa? Aduh, aku lain. Seomak tepi itu, Pak. Belumkah? Belum tepi itu, Pak. Belum tepi itu. Di sini, nak. Ini, madangi. Oh, biar ya, hadangi aja. Ini akan hilang juga. Kadang-kadang, duduk siang ini, nak. Belum tepi itu. Kadang-kadang usah. Cawa aja. Biar-berum aja. Jadi, apa? Biasa gak kepilih, Pak. Coba ya. Kadang-kadang aja, Pak. Belajar. Belajar. Nampakannya ini belajar, gini. Siapa? Tanya-tanya. Tanya-tanya, Pak. Atau. 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 Bapak, kira-kira, Pak, lo. Misalnya, sekolah ini, keterbelakangan, betul-betul. Katanya. Komentar. Hahaha. Licitnya. Liatnya. Liatnya. Ini, handak, Pak. Makanan, kan? Yang belum. Bukan dulu. Bukan dulu. Sempat lagi hajit juga. Bukan. Yang kuasa, kalau pulang. Aduh, kalau. Ya, anggaplah di desa. Finansial yang kayak, apa sih? Apa tadi? Yang terakhir. Finansial. Padahal tersampaikan namanya. Itu adalah pendental ke sekolahnya. Ada bagi-bagi juga. Eh, dapetin nih. Nah, ini jangan di cut yang ini. Makasih banyak, Pak. Jangan di cut. Makasih banyak, Pak. Silahkan dinikmati yang ada. Ini, satu, dua, tiga, empat tanda kayak bagi di situ. Ini apa namanya? Kampil lagi si tinggi, Pak. Pencik, kenapa? Hahaha. Hahaha. Ada. Tunggu dulu. Eh, makasih banyak. Sudah kan? Karena hilang memuai karena pertanyaannya. Ayo, coba. Ayo, coba. Ayo, coba. Ayo, coba. Sudah ya? Sudah lah. Eh, bisa belum? Sudah. Baik. Baik. Bisa diurangi lagi pertanyaannya bagi mana? Bisa diurangi lagi pertanyaannya bagi mana? Misalnya sekolahannya ini di desa, tapi desa yang ujung pada itu. Tapi sekolahannya randak rumput. Sekolah buangan gitu. Kan ada yang namanya sekolah buangan. Terus? Enggak tuh, Ano. Ini kayak muridnya nih ada motivasi anak memajukan sekolah itu. Kayak apa solusinya, Pak? Nah, bagus sekali nih pertanyaan. Tadi nih, dari tujuh orang-orang saja, ada ketimbangan aset yang ada. Nah, dari aset siswa atau manusianya memiliki keinginan yang tinggi untuk memajukan sekolah. Namun, kondisi alam itu tidak memungkinkan. Nah, sekarang kalau dari bantuan, setiap sekolah itu memiliki bantuan dana. Makanya sekarang ada yang disebut dengan wajib belajar sembilan. 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun itu berarti dihitung dari SD sampai SMA. Nah, berarti, kalau kata-katanya wajib, bagai itu kan harus dilaksanakan. Sekarang, siapa yang melaksanakan? Kakanakai. Yang melaksanakan? Manusia. Manusia. Ada lagi? Yang melaksanakan kegiatan pembelajaran itu kan? Wajib belajar sembilan tahun. Wurid. 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 Yang penyelenggarakan siapa? Guru. Kepala sekolah. Guru di lingkupnya siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan diserahkan kepada? Kepala sekolah. Yang kita tempatkan sekarang adalah? Sekolah. Sekolah. Oh. Jadi tadi kan ada sekolah di pinggiran ya? Iya. Nah, jadi setiap sekolah itu memiliki semua aset tadi tuh. Mak, tadi ada ketimpangan. Nah, terus bagaimana pak? Ada yang mau bobo dan sebagainya. Nah, setiap sekolah karena diwajibkan 12 tahun ya. Maka, pemerintah juga berkewajiban untuk mendanai kegiatan pembelajaran tersebut. Makanya, setiap sekolah itu mendapatkan dana yang disebut dengan dana BOS. Nah, dana BOS itu adalah dana pergantuan operasional sekolah. Nah, sekarang kemana larinya atau penggunaan dana BOS? Nah, dana BOS itu berarti bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, itu fungsinya. Nah, setiap siswa itu biasanya ada di bagi jatah. Satu siswa sekian, satu siswa sekian. Nah, itu ada sudah aturan dan juga misnya. Jadi, kalau untuk yang tadi sebenarnya itu ada kegiatan atau ajuan ya, ajuan. Nah, bisa jadi di tempat tersebut belum mengajukan. Nah, makanya kan beda. Beda ya antara beberapa sekolah. Bisa jadi karena sistem. Karena sistem, kita mengajukan ke sistem. Kayak Guhan Pian, disini ada punya KIP. Nah, satu hal yang perlu kalian ketahui tentang KIP. KIP itu kan singkatan dari penggunaan. Nah, penggunaannya apa? Harus pintar ya. Penggunaannya buat apa? Penggunaannya buat apa? Untuk memenuhi kebutuhan siswa. Oh, jadi kalau kita mau belajar matematika, tidak pakai KIP. Langsung bisa gitu ya. Jadi, itu adalah sarana atau fasilitas yang diberikan pemerintah untuk menunjukkan kalian belajar. Nah, sekarang orang yang memiliki KIP itu berkesempatan mengajukan. Catatannya ya, mengajukan usulan bantuan. Nah, catatan tanpa kutipnya adalah mengajukan. Jadi, sekolah itu memiliki wawenang untuk mengajukan KIP kalian. Mengajukan KIP kalian. Nah, nanti itu diakub oleh pemerintah pusat. Nah, makanya ada yang diajukan orang 15. Tapi misalnya yang disetujui 5-10 berarti berapa orang yang tidak dapat ada berbima. Nah, nanti semester depan diajukan lagi. Bisa jadi yang 5 orang ada yang dapat tadi, ada yang dapat. Terus yang 10 yang dapat tadi bisa ada yang dapat. Nah, jadi jangan menganggap sekolah kalau kita sudah, Oh, maka saya sudah mengajukan KIP, kenapa aku tidak dapat. Nah, jadi bukan seperti itu sistemnya. Sekolah itu hanya memfasilitasi mengajukan, bukan yang memberi bukan. Nah, jadi sekolah itu hanya mengajukan. Dan yang memberinya adalah pemerintah. Itu sistem. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Nah, ini yang banyak tidak diketahui oleh kita sebagai siswa, guru, ataupun orang tua. Sehingga kesannya, kalau sudah menunjukkan KIP, pasti tidak dapat. Nah, itu mindset yang perlu diubah. Itu ya. Nah, kenapa? Jadi transparansi dalam asetase itu penting? Sebenarnya penting. Nah, jadi kita tahu. Jadi kita tahu baik dari siswa ataupun guru, itu harusnya seperti itu. Nah, jadi makanya kita bertahap untuk minimal, kalau nantinya kedepannya bisa lebih baik, dimulai dari hal-hal yang kecil saja. Nah, makanya kalau ada pembelajaran dan sebagainya, silahkan. Nah, kalian punya tiga, 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 setiap siswa. Yang pertama adalah voice, yang kedua adalah choice, yang ketiga adalah ownership. Nah, itu yang Bapak coba terangkan. Voice, voice talk ayo. Bersuara. Bersuara. Artinya kalian berhak menyampaikan suara, pendapat, mengunggapkan pendapat, mengunggapkan pendapat, ataupun masukkan dan sebagainya. Cuman, satu hal, setiap penyampaian perlu diamati. Jadi, karena semerta-merta hal itu kalian sampaikan dengan langkah. Boleh, tapi dilihat kondisinya, dilihat cara menyampaikannya, dilihat situasinya. Nah, kadang nasihat yang baik tidak dapat diterima dengan cara yang kurang baik. Nah, itu itu. Jadi, kalian memiliki hak, namun kita juga harus belajar prosedur. Nah, yang kedua apa tadi? Voice, choice. Nah, pilihan. Nah, sebenarnya kalian, kalau dalam contoh ya, kalau Bapak di pembelajaran, Bapak berikan pilihan, pilihan-pilihan, salah satu yang sederhana itu adalah pilihan untuk mengerjakan tugas. Contoh sederhana, Bapak memiliki kekurangan di tulisan. Tulisan Bapak indah, dibaca. Dalam artian buruk. Indah dibaca. Tulisan dokter. Artinya, Bapak memiliki kekurangan di situ. Namun, kalau misalnya tulisan Bapak akan lebih bagus jika sudah masuk ke dalam suatu perangkat yang disebut komputer. Setelah itu dicetak, Insya Allah bagus. Itu namanya nulis. Insya Allah. Nah, jadi kalau misalnya ada tugas, Bapak membebaskan siswa. Silahkan kalian buat tugas semampu kalian dengan konsep yang masih sama. Misalnya di matematika. Misalnya trigonometri ya. Nah, sifat-sifat trigonometri. Sekarang, kalian bisa berupa tulisan. Dari sifat-sifat trigonometri. Bisa berupa vlog. Kalau kalian suka nge-vlog nih. Atau bisa berupa poster. Kalau kalian bisa bikin poster. Atau bahkan berupa puisi. Dua dikali 3. Oh, susah. Misalnya. Nah, itu namanya memberikan hak kalian untuk memilih. Kalian punya pilihan. Nah, itu. Yang ketiga tadi adalah ownership. Ownership adalah kepemilikan. Dengan kalian merasa, kalian bisa bersuara. Kalian bisa menerima pilihan. Jadi, apapun rindakan kalian. Kalian beri tanggung jawab atas itu. Nah, kalian merasa memiliki dengan tugas yang kalian. Dan tugas yang akan kalian kumpulkan. Nah, sekarang. Kebanyakan. Dari Bapak sendiri nih. Bapak kadang. Bukan kadang sih. Sering memberikan tugas. Kalian harus ngerjakan di sini. Kumpul di sini. Nah, itu kebiasaan Bapak yang tidak baik. Nah, itu yang perlahan Bapak coba untuk diperbaiki. Nah, karena kalian pun. Mungkin ada. Waktu diberikan tugas. Kenapa harus kayak nih? Andaikan tugas itu ngerjakan boleh gini. Nah, itu mungkin pasti ada. Di antara kalian. Namun apa? Suara kalian. Tertutup. Tertahan. Untuk mengungkapkan. Nah, makanya itu kita sama-sama belajar. Jadi belajar. Insya Allah. Kalau di Bapak. Bapak mencoba sama-sama ya. Sama-sama mengungkapkan. Bahkan. Silahkan kalian koreksi kekurangan yang Bapak miliki. Tapi masalahnya kan ada semua buruk kayak gitu. Nah, sementara ini belum. Nah, kita bersama. Semoga kedepannya. Semua pihak dapat menerima konsep yang Bapak coba bangun. Dari pemerintah. Makanya kan ada namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu bukan artian kadang belajar. Tapi dengan konsep-konsep yang seperti tadi. Kalian memiliki kebebasan. Kalian memiliki kemampuan yang masing-masing nih. Antara Rizki dengan Anissa. Mungkin memiliki kemampuan. Walaupun mereka memiliki kemampuan yang sama di bidang eksak. Di bidang eksak ya. Di bidang hitung-hitungan. Namun cara penyampaiannya mungkin beda. Antara Rizki dengan Anissa. Nah, kalau Anissa. Dia lebih suka menggunakan tulisan. Dia tidak suka menggunakan suara. Nah, tapi kalau Rizki. Yang simpel aja, langsung aja disampaikan. Nah, jadi cara mereka memang berbeda. Walaupun sama. Setiap siswa yang beli kemampuan yang berbeda. Nah, itu ya. Nah, jadi kalian bisa memulainya. Jadi kapan kalian akan mencoba menyampaikan ini kepada teman-teman. Adakah pikiran-pikiran untuk menyampaikan tentang aset ini? Hmm... Nah, tergantung. Kalian melakukan kawan baik. Oke. Ya, nanti dicoba ya. Dicoba. Kalau tidak pun minimal dari kalian. Kalian sudah tahu nih. Ini salah satunya. Kalian mengikuti kegiatan olimpiade. Kegiatan eskul dan sebagainya. Yang bertujuan untuk mengikuti kegiatan sekolah. Itu sudah salah satu manfaat aset yang luar biasa. Kami pun dari guru sangat senang. Dengan adanya partisipasi kalian. Nah, semoga kedepan ada nama-nama kalian di jenjang provinsi. Bahkan sampai ke tingkat nasional. Amin. Nah, artinya kita tetap fokus. Nah, gitu ya. Itu aset. Nah, tadi salah satunya. Contoh di dalam olimpiade. Di dalam olimpiade. Contoh sederhana misalnya. Dan olimpiade apa? Biologi. Biologi. Biologi, Pak. Biologi. Oke. Nah, sekarang. Guru biologi yang ada di sekolah. Ada berapa orang? Tahu ada? Ada. Ibu damai. Ibu bapak. Nama bapak biologi. Bapak biologi. Sama ibu biologi. Ibu biologi. Jadi ada berapa orang? Jadi ada. Kalau tahu. Ada tahu. Nah, selanis ya. Ada berapa orang? Yang di mobil biar? Di mobil. Ada tiga. Ada berapa? Ada tiga. Ada berapa? Lima. Ada lima orang. Nah, sekarang. Kalau tadi. Di biologi. Nah. Ada empat orang. Ya. Ada Budapne. Ada Pak Jul. Ada Budewi. Oh iya Budewi. Bagaimana? Tiga. Tiga. Tiga aja lah. Ada. Ada tiga. Ada tiga orang. Maaf. Jadi belum masuk. Lupa deh. Jadi ada tiga orang. Nah. Sekarang. Kalian pernah diajarkan oleh ketiganya? Atau? Sudah pernah. Sudah pernah. Sudah. Ketiganya? Ketiganya. Ketiganya. Tiga. Sesanya. Dua belajar. Nah. Sekarang. Ketiga orang ini. Memiliki kemampuan dan realistik yang. Sama atau beda? Beda. 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 Kemampuan mereka sama atau tidak? Sama. Beda. Itu ilmu terapan yang mereka kuasai. Namun kemampuan mereka beda-beda. Nah. Nah. Tapi. Setiap orang. Dari tiga orang dari itu. Memiliki. Kualitas yang menonjol. Contoh. Misalnya. Di ekosistem. Ini. Ibu Deme yang lebih kuat. Misalkan. Terus. Di. Kerangka manusia. Misalnya. Pak Jul yang lebih kuat. Nah. Habis itu. Kalau misalnya. Di praktek. Sel dan sebagainya. Ini. Ibu Dewi. Misalnya. Atau Budewi. Nah. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Tadi kan aset. Salah satunya ada manusia kan. Nah. Aset itu yang coba dikembangkan. Dengan cara apa. Kalau kalian mau maksimal. Berarti. Tidak mungkin. Hanya dari satu orang. Makanya. Setiap. Setiap. Itu gurunya berbeda. Jadi. Kemampuan-kemampuannya. Itu. Yang di eksplor. Di eksplor. Nah. Itu ya. Karena. Para ulama dulu. Itu pun. Sama. Mereka tidak belajar. Hanya kepada satu. Nah. Dengan adep yang sama. Nah. Sebagai murid. Tentunya. Itu ya. Itu. Nah. Sudah. Ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan. Ada. Ada yang ditanyakan. ada yang ditanyakan. Ada lagi. Ada. Ada. Nah. Setelah ini. Kalian. Ada yang mau melanjutkan kuliah Ada yang melanjutkan kerja Yang terbaru Info terbaru Dari hasil SNPTN SNPB Yang masuk kuliah Mulai terjaduk itu Ada Ada satu orang Yang Nah sekarang Ini tantangan Buat kalian Tahun depan Itu bisa jadi kalian Terus tips and tricks Yang bisa kalian gunakan Ada tau Belajar Belajar Ini nih Jalung orang dalam ini susah Makanya kena Setelah kalian meninggal Jangan lupa pesan orang dalam Supaya mudah masuk tugianya Nah sekarang Ini pengalaman bagi bapak yang Pernah Apa namanya Bincang-bincang Sambil diskusi dengan mereka Jadi apa sih Tip and tricknya Jadi pendapatan itu kan ada beberapa tahap nih Salah satu Yang pertama Tadi adalah yang ini Belum SNPB Jalur prestasi Apa sih yang di upload Di sana adalah nilai Nilai upload Nah kalian tahu nilai upload Nah terus Jadi nilai upload itu berarti Kira-kira apa yang akan diambil Nilai rata-rata Nah sekarang Kenapa Ada kemungkinan masuk atau tidak Itu dari Kestabilan nilai Kestabilan nilai Konsistensi nilai Ketingkatan nilai Ya Ujuh Konsistensi nilai Akhirnya Kalau kira konsisten Konsisten misalnya 5 5 5 6 7 Nah Itu konsisten ya Nah Tapi kalau 9 7 8 9 9 9 5 Wow Artinya apa Naik kurun Nah ada Terjadi Melandai Melandai Nah Konsisten Kalau dibikin Grapik Seperti itu Nah itu Salah satu sebabnya Nah Yang kedua Apalagi Apa nih Kwestasi Kwestasi Nah disana Ada nanti Upload Prestasi Atau Apa yang pernah Diikuti Jadi pergintangan Ada lagi Yang ketiga Apalagi Kurang tahu Kemampuan Apakah disana Dilihat Dilakukan tes Tidak Jadi apalagi Masa datang krimi Masa datang krimi Kalau di matematika Itu ada namanya Teori peluang Nah Peluang Contoh sederhana Gini Di sekolah SMA 9 Akan diterima 10 orang Yang daftar Adalah Berarti Setiap orang Memiliki Berapa peluang Satu beding Sepuluh Satu beding Sepuluh Artinya Setiap Sepuluh Orang Akan diterima Satu orang Satu 14 Ayo Peluang 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 tadi apa Lanjut lagi Gini Kalau dari Sepuluh posisi Yang dicari Ada seratus Yang daftar Berarti Kemungkinannya Adalah Satu banding Sepuluh Nah sekarang Kalau misalnya Ada Sepuluh Masih Sepuluh Yang diterima Yang daftar Ada Lima Berarti Berapa Satu banding Lima Setiap Lima orang Diambil Satu Artinya apa Semakin 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 Kecil Keluang Kita masuk Semakin Banyak Yang daftar Berarti Semakin Kecil Keluang Kita Masuk Nah Itu Digunakan Untuk apa Menganalisis Menganalisis Jurusan Yang akan Diambil Oke Biasanya Banyak Kuota Yang tersedia Itu kan Ada Disampaikan Terus Pendaktanya Juga Disampaikan Jadi Kita Berang Pergiakan Oh Tahun Tahun Ini Ternyata Yang Banyak Mengambil Jurusan Ini Nah Itu Kalau Kalian Mau Kalau Mau Masuk Tapi Kalau Kalian Berdasarkan Minat Berarti Kalian Harus Bagi Uang Bisa Nah Itu Kalau Asal Masuk Ya Gak Baga Dulu Bapak Pernah Kuli Daftar Kuli Sama Seperti Kalian Juga Setelah Itu Daftar Dua Pilihan Pertama Dan Kedua Pilihan Kedua Ini Karena Bapak Tidak Pernah Diajari Tidak Pernah Disampaikan Apalagi Dibimbing Dan Kada Tahu Jadi Suka Suka Kedak 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 Lulus Yang Pertama Kedak 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 Suka Kedak Suka Kedak Kedak Ini Jadi Dilepas Kalau kita lulus Nah Makanya Pilihan 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 Untuk Kampus Nantinya Kalian Bisa Malah Milih Kampus Di seluruh Indonesia Pemunyarawan Jangan Paham Di Banjar Di Dua Dua Misalnya Di Malang Atau Di Jogja Kalau Misalnya Yang Kip Tadi Itu Ada Bantuan PP Angkos Itu Rasanya Ada Dapat Bulanan Bulanan Masalahnya Kita Masa Dokter Dia Iba 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 Nah Kalau Yang terakhir Ini Nah Jadi Kalian Nah Terus Trik Untuk Mencari Atau Memilih Jurusan Perkirakan Jurusan Kalian Itu Kalian Kuliah Rentang Waktunya Selama 4-5 Tahun Dalam 4-5 Tahun Jurusan Yang Kalian Pilih Ini Masih Diperlukan Crosspacker Crosspacknya Tapi Ini teori Terlepas Dari Pakdir Nah Dari Nakdir Ini Usaha Nah Ini Salah Satu Usaha Jadi Jadi Seperti Itu Langkah Langkah Yang Bisa Kalian Coba Nanti Ya Itu Tadi Dari Pemanfaatan Aset Jadi Di sekolah Itu Bisa Maju Ada Dua Hal Ada Konsep Berbasis Aset Ada Konsep Berbasis Masalah Contoh Sederhana Kalau Berbasis Masalah Kita Tau Kan Kondisi Sekolah Kita Misalnya Untuk Kondisi Lapangan Itu Tidak Memungkinkan Berarti Itu kan Masalah Nah Tidak Berbasis Masalah Tapi Kalau Berbasis Aset Ini Yang Sudah Ada Dimaksimalkan Nah Itu Bedanya Nah Semoga Cara Pandang Atau Cara Pikiran Seperti Ini Nantinya Bisa Berdampak Buat Kalian Tidak Ada Dua Ada Berbasis Masalah Ada Berbasis Aset Contoh Berbasis Masalah Seperti Ini Si Salma Salma Misalnya Sakit Batis Tercucuk Ya Jawanya Aduh Batis Sakit Nah Itu Konsep Berbasis Masalah Yang Dilihat Apa Lukanya Lukanya Tapi Kalau Dia Konsep Berbasis Aset Oh Alhamdulillah Masih ada Subalahnya Yang Tercucuk Untung Tidak ada Kaluannya Dia berjalan Dia mencoba Untuk Mengobati Jadi Bertambah Syukurnya Itu Bedanya Itu Cara-cara Atau Contoh Penerapannya Jadi Setiap Ada sesuatu Kita coba Lihat Hal positif Masih ada Hal yang positif Kita terkadang Terpaku Tertutupi oleh Satu hal negatif Nah Tidak usah Gali-gali Kita berkawan Ini satu kali salah Sabeh Meningatinya Nah Mulai sekarang Mulai detik ini Kita sama-sama Melupakan 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 Keburukan Orang lain Dan Mengingat Keburukan kita Nah Jadi Kalau Konsep itu Ini sama-sama Bapak belajar juga Walaupun Susah Nah Susah Ulunipa Memaapkan Seberatan orang Kecuali Salma Misalnya 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 Ini contoh Kalian Nih Ulunipa Mewapkan Semua orang Kecuali Si Anu Belum Tidak Setiap orang Pasti pernah Memiliki perasaan Nah Kalian Kenapa Jadi Sekarang Kayak ini Ini habislah Sudah untuk aset Kita tutup Ya Nah kita pergi Sahan Sari Session Kita santai Terima kasih Atas waktunya Nanti kita refleksis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah itu tadi Mengenai aset Kih Mati Iki Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Nah Bapak-Ibu Terima kasih Karena semua bersedia Meluangkan waktu Di sore hari ini Sebagai alian Sebagai alian Sebagai alian Wabarakatuh 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 Sejaga umum Wabarakatuh Ini Adalah Hal-hal yang Kalian rasakan Dengan nama Najwa Dan Ketina Yang pertama Yang pertama Yang Bapak tanyakan Kalian pernah mendengar Kata-kata aset Belum Aset dokumen Aset dokumen Apalagi Aset itu Termasuk apa Penyimpanan Penyimpanan Untuk aset Oh iya Kita sambilkan saja Aset Ada yang pernah dengar Kata-kata aset Belum Oke Kalau dembeonya Gini Kalian Punya Apa ya Punya Pegiasan Punya Digunakan Atau disimpan Digunakan Digunakan Orangguan kalian Ada punya Pegiasan Yang disimpan Ada Nah sekarang Kapan Pegiasan itu Digunakan Pada saat tertentu Pada saat tertentu Antara kedua Digunakan ini Bisa dipakai Bisa jual Digunakan Untuk keperluan Bisa dijual Nah itu ada salah satu Contoh aset Ada bayangan Ada Itu salah satunya Pegang Yang tersepia Habis itu Digunakan Dan dimanfaatkan Untuk keperluan Baik itu keperluan Sekarang Langsung fisik ya Sekarang Di sekolah Kita di SMA Pada ke-9 Langsung masin Punya berbagai macam aset Nah Apakah kalian Pernahunya Aset apa saja Ada di sekolah Atau Pernahkau Sekarang Kita wujudkan Dana bos Komite Sama koperasi Nah itu Kaitannya tentang apa Dana Dana Berarti Finansial ya Atau uang Nah itu Salah satu bagian Dari aset Nah Kalau bapak baca kan Sebenarnya Ada tujuh aset Nah Yang sudah Dipelajari Nah bapak pelajari Itu ada tujuh macam Yang pertama Yang paling tinggi Atau tempat di hutan pertama Itu adalah Aset manusia Sekolah Tidak mungkin Bisa berjalan Tanpa adanya Manusia Nah itu adalah Sekolah hewan Sekolah hewan pun Masih ada manusia Ya Karena bapak lewat aja Sini Karena bapak Karena bapak Nah Yang pertama Aset manusia Nah bagi Siapa saja manusia Yang ada disini Bukul Bukul Siapa lagi Tata usaha Saya belum Bukul 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 Acil karti Acil karti Semuanya Semuanya Yang ada di sekolah Mungkin Akses dari sekolah Dan bisa dipengenakan Contoh Kalau Kalau Nama sekolah Kalian kenal Atau tahu Dengan SMA Benua Sekolah Yang ada di Kalimantan Kelatan Yang Paling formidaya Yang kalian ketahui SMA mana SMA Sekolah Sekolah Ada di sekolah Apalagi Menyak Eventnya Nah Sekolah Ada di sekolah Ada di sekolah Kenalan teman Dan sebagainya Kalau ada di sekolah 13 Ada Nah Salah satu Pengenalan atau komosi sekolah Salah satu Ada di aset Manusia Jadi Siswanya sendiri Satu aset Jadi Diminakan Sebaik-baik Contoh Dalam kegiatan Seperti ini Ada eskul Dan sebagainya Mereka punya prestasi Kadang punya prestasi Pasti Nanti yang terangkat adalah Nama Sekolah Yang kedua adalah Aset sosial Aset sosial Lingkungan sosial Yang ada di cerita-cerita Yang bisa Dapat Terus Ada aset Yang Kelihatan Yang kelihatan Yang terdiri Gak Habis itu Uang gelas Lcd Pengpu Dan sebagainya Itu aset Yang bisa Dilihat Yang dimanfaatkan Ya Di aset Yang dimanfaatkan Untuk Kepentingan Bersama Lepas Kepentingan Sekolah Terus Dengar Dari Alam Nah Kita lihat Dengar Disini Bisa Dimanfaatkan Batangan Kalau Untuk Pola Danya Kalau Mapa Lain Sebenarnya Pun Gileh Terbar Cuman Tidak Jadi Contoh Kemarin Ada rencana Ada Namanya Studi Atau PO Learning Nah Itu Karena Perencanaan Dan Pengetahuan Itu Bapak Terlambat Dan Masih Pas Tiga Dan Waktunya Sangat Tingkat Perlu Persihatan Nah Kini Anak Tentu 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 Kalau Satu Telas Pasti Ada Dana Pihak Pokoknya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Tentu Terus Kalau Finansial Tentu Ditenutkan Ada Dana Bus Ada Dana Komite Ada Dana Fokrasi Nah Kesetiaan Dana itu Tentunya Perlu Ya Perlu Dan Dimanfaatkan Menurut Sekolah Kalau Yang Kalian Betahui Yang Ada Sekolah Sekolah Ada Kediatan Sekolah Dipakai Misalkan Sekolah Atau Komplor Lompat Nah Yang Dia Dikahui Ada Namanya Ada Namanya Model Atau Asset Politi Boleh Mendengar Jadi Asset Politi Ini Contoh Najwa Pengenar 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 Tahu Tidak Tentang Politi Apa Politi Atau Pina Pina Mau kemana Duduk Kalau Selesai Pina Tahu Politi Pina Atau Politi Pina Pina Sebenarnya Boleh Pina Hukum Apalagi Apalagi Pina Jadi bukan hanya dalam segi pemerintahan. Padahal kita di kelas pun bisa berpulitik. Contoh sederhana, teman di kelas bisa berpulitik, di kelas pemerintahan. Itu yang salah satunya. Kalau secara umum, politik itu adalah segala sesuatu usaha yang dibuat. Ada politik yang berdua, ada politik uang, di kelas pemerintahan. Jadi tujuannya itu apa? Kurun lewat sini bolehkah? Boleh, boleh, boleh. Saya nanti tampil di TV. Saya tampil di TV nanti keempat lalu. Terima kasih. 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 Bujaya dan agama yang ada di budaya kita Nah disini kan modernitas beragama Islam ya Nah terus dengan kultur budaya Kultur budaya ini baik-baik saja Orang-orang yang kita ingin Sebelumnya mempikir khas dan yang berbeda Nah disitu bisa kita jadikan Jadi kalian bisa memanfaatkan itu Semuanya untuk penggunaan sekolah Nah sekarang ada lagi yang pertama Masyarakat manusia Sekarang Bagaimana perang kalian menjadi siswa Sebagai antar manusia Atau kemajuan sekolah Kedidik mengikuti lomba-lomba Ada yang mengingat ke nama sekolah Terus Tidak pernah berbuat Yang ingin untuk penggunaan Berprestasi Atau ke-3 ya Kalau Sina bagaimana sih Kurang bisa masalah Apa aja tadi Ada yang terlalu Ada lagi kan tambahnya Nah ini hampir sama ya Kalau oke Jadi ada lomba-lomba Ada yang meningkatkan prestasi Dan tidak berbuat Hal yang harga Karena Dengan tiga macam ini Kita bisa Memperkenalkan atau Promosikan secara-secara Tidak langsung dan secara baik Nah misalnya Oh Sina-sina Jadi mana sih Dan kita ikut lomba Kita bisa memperkenalkan Ini sina-sina disini Ya Ya Sini Sina-sina disini Jadi Seperti Misalnya Pasun Dengan juga pernah Melakukan penggunaan Atau 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 Terima kasih. 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 Ya, bukan kemampuan, dalam kemampuan, kalian di luar pemerintah, pergampilan dengan bagian kita. Tapi kalau itu tidak bisa menggunakan cara pandang kalian yang ternyata sesuatu, makanya sekarang, kalau tawar banyak dengan masalah, sebenarnya. Tapi tak ada sedikit pembahasan yang terlalu banyak. Biasanya kalian karena teman-teman ada yang berlangsung di luar pemerintah. Tidak ada sedikit pembahasan yang terlalu banyak. Coba menurut saya, saya mau 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 menurut saya. Seingatannya tinggi satu bulan Bukan ingatannya tinggi, tapi itu dari sini kemahaman Makanya pertanyaannya apa? Pemertian limit dan peluang Kita gak hitung, banyanya Yang ketahui tentang limit dan peluang Apa yang kalian ketahui, kalau tentang pengertian limit Bu Yati, mungkin harus textbook Tapi kalau apa yang kalian ketahui, limit itu apa? Limit adalah, nah itu kan banyak lagi dahulu Apa sih, apa sih limit? Kalau peluang, peluang apa sih? Kemungkinan Kemungkinan, selesai itu dah Nah, nanti ada yang disitu Kalau pindah? Iya, semalam Sempatan Apa disitu? Kalau ada yang disini, tapi saya ingatkan Bahwa nomor ke tengah-tengah Kan ingat dulu, ya dulu tulis Daftar kadu-diri aja juga Tidak ada yang disalahkan Nah, kalau yang Peluang, peluang Peluang, ada ke bagiannya lah Ada peluang apa sih? Ada peluang apa sih? Saya terpanggir Peluang-peluang 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 Terima kasih. Terima kasih.